Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari 06 Disini kami akan presentasikan Hasil usaha bisnis kami yaitu Yang bernama Kortenolus Salatit Dengan nama perusahaan kami yaitu Dari program studi D4 Teknologi Pembangunan Tenaga Listrik Jurusan Teknik Pantarsini Yang diketahui oleh Heidon Pallegra dan Amakan Nisa Yabim Karabadi dan Muhammad Sultan Serta Muhammad Nolati Disini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Perusahaan dari segi Di fenomen itu sendiri yaitu ada peningkatan Aktivitas outdoor di kalangan mahasiswa Dan komunitas muda Hal ini menunjukkan adanya trend Di kalangan masyarakat khususnya halangan mahasiswa Yang menyukai aktivitas di luar ruangan Seperti batema, mendaki gunung Atau berserucuk tanam Yang kedua dari segi masalah Yaitu keterbatasan sumber daya listrik Di lokasi outdoor menghadap pemberantuan rangka elektronik Ketika kita sedang berada di luar ruangan Seringkali kita kesulitan Menemukan sumber daya listrik Seperti untuk mengecas handphone Dan top atau kanan elektronik lainnya Hal ini menjadi mentala utama Bagi mereka yang Mempertamakan klisik dalam hidupannya Yang ketiga dari segi pelubang Ada permintaan akan solusinya Yang terbarukan yang sudah dibawa Pusahaan lebih meningkat di kalangan ini Melihat adanya masalah tersebut Munculah di luar biasa Menyediakan solusi Berupa sumber Sumber yang dapat dibawa kemana saja Sertanya dari segi solusinya Yaitu selanjutnya Selanjutnya Yang dapat memiliki sebetulnya Penangkat kesil dan gesit Bagaimana saja dan cepat saja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Visi dan misinya Yaitu Visinya Menjadi peluang solusi energi portable Yang ramah lingkungan Bagi para petualan muda Dan misinya Memberikan solusi praktis Dan terjangkau Untuk energi bersih Yang dapat digunakan Di lokasi Tanpa jaringan listrik Jadi Intinya Visi dan misi dari selanjutnya Ini adalah Membuat energi bersih Menjadi mudah diakses Dan digunakan oleh semua orang Terutama pada generasi muda Untuk nambah lomposnya itu Yaitu Solakit dirancas Untuk segi keinginan Lama lingkungan Sekaligus Memanggap mengandungan Para energi fosil Jadi Intinya Dengan kata lain Solakit ini Ingin berkontribusi Dalam mengatasi masalah lingkungan Dan memberikan solusi energi Yang berkelajukan Untuk deskripsi selanjutnya Yaitu Penkerjaan selanjutnya Sebenarnya Pertagal dengan kapasitas daya 50 MW Dan Dilengkapi dengan Visi dan isi Untuk pengisian daya Dan lampu LED Selanjutnya Mengenai suat analisisnya Yaitu Yang pertama Dari segi strength Portable dan ringan Artinya Sudah dibawa ke mana saja Cocok untuk aktivitas outdoor Yang kedua Dapat diisi ulang Yaitu Tidak bergantung Pada sumber istri kemanapun Cukup dengan sinar matahari Yaitu Untuk ekosan terjenai Protokongan lingkungan Untuk mahasiswa peduli lingkungan Nah Jadi menargeten mahasiswa Sebagai konsumen penapa Yang terbesar kita lingkungan Dan dan hidup yang berkelanjutan Untuk dari segini Yaitu Kapasitas daya yang terbatas Artinya Kapasitas baterai Mungkin tidak cukup Untuk mengisi Daya beberapa perangkat Dalam waktu yang cukup lama Terutama untuk perangkat Dengan daya yang rugi Yang kedua Itu tergantung dengan cuaca cerah Jadi Kinerja smart kit ini Sangat bergantung Pada intensitas cahaya matahari Cuaca mendung dan hujan Dapat mengurangi Atau menghentikan Proses pengisian daya Untuk melakukan kerjanya Yang berfokus pada semeni mahasiswa Nah Banyak mahasiswa terlibat Dalam Berbagai aktivitas di luar luar Seperti bantema Mendaki gunung Berkebun Atau kegiatan lainnya Nah jadi selagi Pengisian berguna Untuk mahasiswa Mengisi daya Karena pengisian Aktivitas-aktivitas tersebut Jadi segi Oportunity Yaitu Meningkatnya 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 Kepulauan Meningkatnya 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 Kesadaran Agar energi terbarukan Dan aktifitas Outdoor Untuk mengatasi Ancaman potensial Yang bisa sedang muncul Dari segi Segini Adanya Persaingan yang ketat Jadi Pasar produk energi portable ini Semakin komponitif Dengan menunjukkan Berbagai barang dan model baru Nah untuk Kualitas strategi ini Menjalin kerjasama dengan kampus Jadi perusahaan sholakit ini Berusaha untuk mengatasi Satu pentang Yaitu Persaingan yang ketat Dengan cara Menjalin kerjasama dengan kampus Pernama Saya Umar Rauhubayati Jadi saya akan menjelaskan Dari Mualeo Yang pertama Value Propotion Atau Apa yang membuat Aktivitas itu Berbeda Dan menunggu Yang pertama Kita berbeda Yang kedua Adanya Atau Siapa sih Pelanggan dari sholakit itu Satu Ada kompil apalan Masiswa Dan Ketiga Ada Channel Atau Bagaimana Atau Bagaimana Menjangkau Pelangganya Atau Misalnya dijual di toko Online Yang keempat Ada Customer Atau Bagaimana Soalnya Berinteraksi Dengan pelanggan Atau Dua Yang kelima Yang kelima Ada Revenue Stream Atau Dari mana Soalnya Kita mendapatkan Luar Pertama Produk Membeli Aksesoris Seperti Kabel Adalah Atau Dari 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 Sementara stereotypes Subscribe Terima Up atau cukup pasang para selera, bawa selera makhluk, dan nikmati efek listrik berarti terhadap maklumat, berupa, kembar bayar, kembar bayar, dan kembar kembaran ekstrem listrik di mana saja dan kembar bisa saja Perkenalkan saya Muhammad Sultan Al-Rapsi dan sekarang kita akan membahas tentang struktur biaya tetap per tahun di mana per tahunnya untuk bisnis kami ini memerlukan sekitar Rp. 66.800.000 untuk biaya tetap per tahunnya di mana di sini terdapat rinciannya yaitu berupa gaji yang senilai Rp. 3.000.000 dan juga biaya listrik, senilai Rp. 700.000 sewa toko, senilai Rp. 1.000.000, promosi, senilai Rp. 500.000 dan juga supply and crosshold yang berkisaran sekitar Rp. 200.000 di mana dari besaran ini semua, kita mendapatkan biaya pergolahnya itu sekitar Rp. 5.400.000 ataupun Rp. 5.500.000 dan jika kita hitung untuk satu tahunnya maka petalnya kita membutuhkan sekitar Rp. 68.800.000 lalu di sini kita akan membahas tentang struktur biaya variable kita untuk per satu tahun atau per tahun di mana untuk biaya variable kita, kita memerlukan biaya sekitar Rp. 478.800.000 di mana ini merupakan biaya satu tahun untuk seluruh produk-produk yang akan kita buat di antaranya yaitu kita memerlukan panel surya yang berbiaya Rp. 25.000, satu panel dan juga kita memerlukan baterai yang memiliki biaya Rp. 57.000, kita memerlukan modul powerbank yaitu berkisah harga Rp. 25.000 dan juga kita memerlukan step-down USB yang bernilai Rp. 15.000, acrylic yang perlembannya yaitu berkisah hati harga Rp. 2.000 dan juga kabel yang kita perlukan. di sini kita masukkan seharga Rp. 15.000, itu untuk harga permanent. Maka dari seluruh biaya tersebut kita bisa mendapatkan untuk biaya per bulannya itu kita memerlukan sebesar Rp. 39.900.000 tahun maka kita membutuhkan biaya sebesar Rp. 478.800.000 dan ini merupakan perhitungan harga jual untuk produk kami yaitu solar kit dimana untuk biaya produksi satu buah solar kit ini kita memerlukan biaya sekitar Rp. 133.000 dan juga kita mengambil mind up yang memang tidak terlalu besar sebesar Rp. 24.06% saja yaitu sekitar Rp. 32.000 dari biaya produksi kami maka akan didapatkan total harga jual yang kami akan terapkan pada produk kami yaitu sekitar Rp. 65.000 per unit dan untuk volume produksi kami diperkirakan kami akan memproduksi yaitu 10 unit per hari maka akan didapatkan perhitungan harga jual per hari yaitu sekitar Rp. 1.650.000 dan untuk perhitungan harga jual yang lainnya kami juga memprediksikan untuk markup produk kami yaitu sebesar 41,85% yaitu mengalami kenaikan Rp. 55.561 dengan biaya produksinya yang tetap yaitu Rp. 133.000 maka harga jual yang kami tawarkan untuk perhitungan markup yang kedua ini sebesar Rp. 189.000 dan seperti yang harga markup awal dalam memproduksi 10 unit per hari maka kita menghitung untuk harga jual perharinya itu kita mendapatkan Rp. 1.890.000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Aido Valedra disini saya akan menjelaskan tentang analisis kompetitor produk kami yaitu Solakir untuk kompetitor pertama disini kami ada Power Sun Power Sun sendiri merupakan kit tenaga surya serbaguna dengan berbagai pilihan kapasitas yang mendidihkan kitab produk yaitu panas surya kaku, baterai tahan lama, tabung LED dan port yang terintegrasi yang mengarah konsumen yaitu camper keluarga maupun pekerja lapangan nah untuk kebetulan kedua kita ada EcoWatt EcoWatt sendiri merupakan produk yang bisa dibilang mirip dengan Power Sun namun EcoWatt ini memiliki produk yang didawar ulang yang artinya lebih ramah lingkungan dan EcoWatt sendiri mempunyai fitur produk yaitu panas surya perubahan daun ulang baterai yang berdaya tahan tinggi dan dengan desain yang minimalis yang mengarah ke para konsumen yang mempunyai kesadaran lingkungan dan juga pengguna berkemah jangka panjang kami adalah sebuah tim yang berisip para inovator yang bersemangat untuk mengubah cara pandang masyarakat tentang energi dengan semangat yang sama kami mengembangkan Solakir sebuah produk yang memadukan teknologi terbaru dengan desain yang intuitif dan tim kami terdiri dari para pemilik kreatif yang selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas hidup melalui energi bersih untuk anggotanya yang pertama adalah saya sendiri yaitu Aido Kalimba yang kedua adalah David Febriu Pertanam Dhani yang ketiga adalah M Sultan dan Mohd Mawolapi yang untuk mesin bisnis kami ataupun titik pencapaian yang ingin kami mencapai untuk memastikan agar kami tetap berkembang selama tahun-tahun untuk tahun 2024 kami ingin melakukan riset dan pengembangan supaya ekosensi soal kit kami bisa mencapai di titik 20% pada tahun 2025 kami ingin memperkenalkan teknologi penyimpanan diri terbaru dengan kapasitas yang lebih besar dari produk-produk lainnya di tahun selanjutnya yaitu 2026 kami ingin mengembangkan aplikasi Mova yang bisa menangkau dan mengantar perangkat Solakir kami secara biaya berlain dan juga dimanapun dan kapanpun dan untuk tahun terakhir atau tahun kelima kami menggunakan produk Solakir khusus untuk segmen pasar, komersial, maupun industri Sebagai penutupan dari peluang kami, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk mendengarkan presentasi pitch deck dari produk kami yaitu portable Solakir Mungkin sekian saja, terima kasih Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor satu yaitu apa masalah utama yang ingin diselesaikan dengan produk atau layanan ini Tentu masalahnya ada ketergantungan pada jaringan listrik, biaya listrik yang maha dan keterbatannya akses listrik di daerah terpencil dan solusinya adalah Solakir hadir sebagai solusi enami mandiri yang dapat menghasilkan listrik dari sinar matahari sehingga memberati ketergantungan pada jaringan listrik, hemat beya dan memberikan akses listrik di daerah yang sulit terjangkau Yang kedua, apa keunggulan yang kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing yaitu teknologi panel surya yang efisien Solakir ini menggunakan panel surya dengan efisiensi tinggi sehingga dapat menghasilkan listrik lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat Kedua yaitu sistem penyimpanan energi yang canggih, baterai yang digunakan pada Solakir ini memiliki kapasitas besar dan daya yang tahan lama sehingga dapat penyimpanan energi lebih banyak dan lebih awet Serta kemudahan penggunaannya yaitu Solakir ini dirancang dengan sangat sederhana sehingga mudah dipasang dan digunakan oleh siapa saja Dan tanpa memerlukan keahlian yang khusus Yang ketiga, yaitu bagaimana proyeksi pendapatan dan keuntungan bisnis dalam 2 tahun ke depan apakah layak untuk dijalankan Yaitu yang pertama dari proyeksi pendapatan itu sendiri Dengan meningkatnya kesehatan masyarakat akan pentingi energi teman-teman ini dan pertumbuhan pasar energi surya Proyeksi pendapatan Solakir ini sangatlah menjadikan Dari proyeksi keuntungannya itu, dengan bijak produksi yang efisien dan margin keuntungan yang kompetitif Bisnis Solakir ini memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan dalam jangka yang panjang Serta dari segi kelayakannya itu sendiri, yaitu melihat potensi pasar yang besar, teknologi yang terus berkembang Dan dukungan komeritas terhadap yang kita baru menjalankan di sini sehingga layak untuk menjadi proyek itu untuk dijalankan Untuk pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana rencana pengembangan produk di masa depan Untuk pengembangan, yang pertama yaitu kami akan mengembangkan fitur dengan menambah fitur-fitur baru seperti sistem monitoring jarak jauh Integrasi dengan smartphone maupun smartphone dan peningkatan kapasitas penyimpanan untuk energinya Lalu, kami akan ekspansi pasar dengan menargetkan pasar yang lebih luas lagi, baik di dalam maupun di luar negeri Terutama di daerah-daerah dengan potensi energi matahari yang sangat besar Lalu, kemudian kami akan melakukan kolaborasi dengan mitra strategis Bekerjasama dengan perusahaan energi pengendian layanan telekomunikasi dan pemerintah untuk memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan kesadaran masyarakat Lalu, pertanyaan yang kelima yaitu Mendefinisikan apakah bisnis ini termasuk dalam red ocean atau blue ocean strategi Untuk bisnis kami, kami termasuk dalam blue ocean strategi yaitu bisnis solar kit Kita dapat dikategorikan sebagai blue ocean strategi Karena menciptakan pasar baru dengan menawarkan solusi energi yang inovatif dan berbeda dari produk sejenis Solar kit kita ini tidak hanya bersaing dengan produk yang ada pada saat ini Tetapi juga menciptakan permintaan baru di pasaran energi yaitu terutamanya pada pasaran energi terbarukan Nah, untuk pertanyaan nomor 6 sendiri Apa yang akan saya lakukan jika saya berhadapan dengan investor yang ingin berinvestasi di produk saya? Yang pertama, saya akan mendakitakan potensi pasar yang besar Solar kit ini mempunyai pasaran energi yang terus bertumbuh besar terutama di negara-negara dengan sumber daya matahari yang berlipah seperti lainnya negara kita sendiri yaitu Indonesia Yang kedua, saya akan mendakitakan pemulaan kompetitifnya Solar kit memiliki pemulaan kompetitif yang sudah sulit ditiru oleh pesaing Sehingga dalam mempertahankan posisi di pasar Kami juga memiliki tim yang kuat, memiliki tim yang berpengalaman, dan juga berkomitmen untuk mengembangkan dan memasarkan solar kit ini Dan juga yang terakhir, yaitu kita akan mendakitakan potensi pengembalian investasi Invitasi para selagi memiliki potensi pengembalian yang tinggi atau ROI yang bertelawan investment dalam jangka panjang Baik dari segi finansial maupun sosial Bersambung Bersambung